Pedang kayu harum, jilid 56. Mokiam Siawong tercengang. Tak pernah diduganya bahwa orang yang amat lihai itu hanyalah seorang muda yang amat cantik, melebih istrinya sendiri cantiknya dan berdiri tersenyum tenang tanpa ada senjata menempel di tubuh. Para pasukan juga dengong, demikian pula para penonton, hampir tidak percaya karena siluman rasa itu ternyata tidak mengiriskan, hanya seorang wanita yang cantik dan agaknya seorang manusia biasa. Ataukah memang penjelmaan siluman? Biarpun hatinya marah sekali, Mokiam Siawong terpesona dan tertarik, merasa sayang kalau sampai wanita itu dibunuh begitu saja. Wanita siluman, menyerahlah sebelum aku turun tangan bentaknya. Hai hai hik hik, aku keluar bukan untuk menyerah, melainkan untuk membunuh kalian yang sudah mengganggu kesenanganku. Serbu pembantu Mokiam Siawong tak sabar lagi dan menyerbulah pasukan yang tinggal empat puluh orang itu. Akan tetapi tiba-tiba tubuh wanita itu berkelebat lenyap, lantas terdengar jerit di sana-sini disusul robohnya enam orang pasukan sendiri. Gerakan wanita itu sedemikian cepatnya sehingga sukar diikuti pandangan mata. Yang menusuknya, tahu-tahu goloknya membalik dan menusuk perutnya sendiri. Yang membacoknya pun demikian dan tahu-tahu wanita itu telah berada di depan Mokiam Siawong. Datuk golongan hitam itu dapat mengikuti gerakan si wanita itu yang benar-benar memiliki ginkang yang dia sendiri tidak akan mampu menandinginya. Akan tetapi, sebagai seorang ahli dia tidak takut dan pedangnya menyambar ganas. Bagus! Mokiam Siawong lumayan juga wanita itu mengejek sambil mengelak, tangan kirinya tahu-tahu menyambar ke depan, mengirim pukulan dengan telapak tangan terbuka pada lawannya. Mokiam Siawong cepat mengiringkan tubuh, akan tetapi hawa pukulan tangan itu tetap saja menyambar dan menyerempetnya. Dia terhuyung dan merasa pundaknya bagaikan dilanggar benda yang panas. Makin terkejutlah dia. Ginkang wanita ini juga hebatnya luar biasa. Dia mengerahkan kepandainya sehingga pedang di tangannya berubah menjadi segulungan sinar yang berkilauan dan yang mengurung tubuh wanita itu. Para pasukan berbesar hati melihat pimpinan mereka telah turun tangan, maka mereka pun cepat mengurung dan menyerbu. Wanita itu berada dalam keadaan terluka, lengan kanannya tidak dapat digunakan untuk bertanding sehingga dia hanya melawan dengan gerakan tangan kiri saja. Akan tetapi, dia cepat meloncat menjauhi Mokiam Siawong yang benar-benar liat ilmu pedangnya itu, dan dengan mudah tangan kirinya merobohkan setiap anak buah pasukan yang menyerangnya. Apalagi kini tangan kirinya mulai menyebar jarum-jarumnya hingga kembali ada lima orang pasukan roboh dan tewas. Hehehehehihi, antiambutek sungguh-sungguh tidak boleh dipandang ringan tiba-tiba terdengar suara yang lembut dan muncullah seorang nenek tua sekali berdiri di barisan depan para penonton. Wanita itu terkejut, merobohkan dua orang lagi dengan dua kali tendangan kaki yang menghancurkan anggota rahasia tubuh mereka, menoleh ke arah nenek itu dan dia cepat berkata, Gobi Taihou, harap kau orang tua tidak mencampuri urusan ini. Tikus-tikus ini tidak ada gunanya. Biarlah lain kali aku antiambutek mengaturkan terima kasih dan mengangkat guru kepadamu. Hehehehehihi, punya murid macam engkau ini akan menyenangkan juga nenek itu menjawab kemudian tiba-tiba saja ia lenyap dari situ. Mendengar disebutnya nama angkiambutek dan Gobi Taihou, Mokiam Siaweng seperti mendengar halilintar menyambar di atas kepalanya dan cepat-cepat dia berseru. Pasukan mundur semua. Pasukan yang sudah merasa gentar sekali cepat lari mundur dan kini Mokiam Siaweng melangkah maju, menekuk sebelah lututnya dan mengangkat kedua tangan depan dada ke arah wanita itu sambil berkata, Mohon kebijaksanaan Sianli untuk mengampunkan saya yang bermata akan tetapi seperti buta tidak mengenal Sianli, tidak melihat gunung tai-san menjulang di depan mata. Melihat sikap Mokiam Siaweng, anak buah pasukan menjadi terkejut dan mereka yang belum pernah mendengar nama angkiambutek, cepat-cepat mengikuti mereka yang mengenalnya dan yang sudah menjatuhkan diri berlutut. Sebagian besar mengenal nama itu dengan hati penuh rasa takut. Wanita yang berjuluk Angkiambutek, pedang merah tanpa tandingan, itu tersenyum mengejek, memandang kepada Mokiam Siaweng dan bertanya, Hmm, siapakah hengkau sebenarnya? Harap Sianli suka memandang kepada mendiang ketiga orang suhu saya, yaitu Tiantesem Lomo kata pula laki-laki berpakaian mewah itu. Angkiambutek mengangguk-angguk dan otaknya yang amat cerdik itu segera membuat perhitungan. Pada waktu itu dia membutuhkan sekutu, dan setelah lawan menyerah dan ternyata adalah murid tokoh yang merupakan orang segolongan dengannya, memang tak perlu lagi membunuh mereka. Ternyata engkau adalah murid ketiga orang iblis tua itu? Baiklah, aku mengampunkan engkau dan anak buahmu. Terima kasih, Sianli Mokiam Siaweng menjadi girang sekali dan meloncat bangun. Bersahabat dengan Angkiambutek merupakan hal yang amat menguntungkan, pula dia maklum bila pertandingan dilanjutkan, jangankan baru diadaan pasukannya, biar ditambah tiga orang guunya yang sudah meninggal sekalipun takkan sanggup menang. Karena saya melihat Sianli terluka dan perlu beristirahat, saya persilakan Sianli untuk beristirahat di dalam rumah saya. Baiklah, eh haha, tampan, kau gendong aku ke rumah Mokiam Siaweng kata Angkiambutek sambil tersenyum kepada kekasihnya. Laki-laki tampan, seorang di antara ketujuh Fenhochitkawai yang sebenarnya bernama Makyatsu itu menjadi girang dan lega bukan main. Tanpa malu-malu lagi, ditonton begitu banyak orang, dia lalu memondong tubuh Angkiambutek yang merangkul leharnya. Mokiam Siaweng cepat menyerahkan seekor kuda. Makyatsu membungkuk dengan hormat kepada Mokiam Siaweng kemudian melompat ke atas bunggung kuda sambil memondong tubuh wanita cantik itu, kemudian mereka diiringi oleh Mokiam Siaweng sendiri menuju ke gedung kepala daerah. Para pasukan sibuk mengurus mayat-mayat para kawan mereka dan para penonton kini ikut sibuk memadamkan api yang membakar restoran. Siapakah wanita cantik itu dan mengapa seorang datuk golongan hitam seperti Mokiam Siaweng sampai begitu ketakutan mendengar namanya? Dan siapa pula nenek tua renta yang agaknya lebih aneh dan menyeramkan lagi sehingga Angkiambutek sendiri sampai bersikap hormat, bahkan berjanji untuk berguru kepadanya. Mereka berdua adalah tokoh-tokoh besar, bahkan Angkiambutek merupakan seorang tokoh penting. Semenjak kecil, wanita cantik ini yang bernama BHA Cui Im adalah murid nenek Lam Hai Sini, seorang di antara Butek Sukawai, empat iblis tanpa tanding, yang puluhan tahun lamanya menjadi tokoh-tokoh utama kaum sesat. Sebagai murid Lam Hai Sini, kepandainya sudah amat tinggi dan karena semenjak muda dia merupakan seorang wanita yang khas akan laki-laki dan besar nafsu, liek ilmu pedangnya dan lihai pula senjata rahasianya yang beracun, dia terkenal dengan julukan Angkiambutek Sianli, Dewi Beracun Berpedang Merah. Akan tetapi, setelah dia bersama Chia Keng Hong dapat menemukan tempat rahasia penyimpanan kitab-kitab peninggalan Shin Jiu Kiamong dan mempelajari kitab-kitab itu selama bertahun-tahun, dia keluar dari guang-gah rahasia sebagai seorang wanita yang sukar dicari tandingannya lagi. Dia bahkan membunuh bekas gurunya, Lam Hai Sini, juga membunuh banyak sekali tokoh-tokoh besar dunia Keng Hong sehingga julukannya yang dia ubah menjadi Angkiambutek menjulang tinggi di dunia Keng Hong dan dikenal oleh semua tokoh dengan hati penuh rasa ngeri dan takut. Itulah dia wanita cantik yang pagi hari itu menimbulkan keributan di dalam restoran di kota kecil Sang Kebun, menyebar maut seperti menyebar pasir saja. BHA Cui Im, berusia 29 tahun, cantik jelita dan memiliki daya tarik yang amat kuat, membuat hati pria terangsang apabila melihatnya, dan memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Ketika ia terhuyung-huyung dalam keadaan terluka pundaknya, baru saja dia melarikan diri dari puncak Tai Hong San di mana terjadi pertemuan puncak antara tokoh-tokoh besar yang dilanjutkan dengan pertandingan-pertandingan hebat, di mana dia terluka oleh Cia Keng Hong, si pendekar sakti yang biarpun usianya baru 24 tahun, namun dapat disebut adalah suhengnya, karena Cia Keng Hong merupakan murid langsung dan tunggal dari Mendiang Sin Jiu Kiam Wong. Oleh karena kekalahannya terhadap Cia Keng Hong inilah yang membuat Cui Im tidak membunuh Mokiam Xiaowong. Dia tak membutuhkan bantuan orang-orang pandai, tapi lebih membutuhkan bantuan tokoh yang banyak anak buahnya itu. Dan karena cintanya yang berubah kebencian amat mendalam terhadap Cia Keng Hong pula lah yang membuat dia berjanji untuk berguru kepada Nenek Gobi Tai Hong karena ia maklum bahwa Nenek itu memiliki kesaktian yang luar biasa, memiliki banyak ilmu yang dapat dia pelajari untuk kelak dipergunakan menghadapi Keng Hong dan terutama sekali untuk dapat mengajak Nenek itu bersama-sama menghancurkan kehidupan Keng Hong yang amat dibencinya. Ketika Chaua Taijin, yaitu kepala daerah kota Sang Kebun mendengar dari menantunya akan kesaktian Ang Kiam Butek, dia menyambut dengan ramah, malah mempersilahkan Chui In menempati sebuah kamar kehormatan di dalam gedungnya, sebuah kamar yang mewah sekali. Kepala daerah yang cerdik ini paham bahwa semakin banyak orang pandai yang membantunya, makin kuatlah kedudukannya. Chui In merasa girang bukan main. Dia langsung mengajak Makiatsu memasuki kamar mewah itu, menutupkan daun pintunya dan tenggelamlah dia dengan Makiatsu dalam lautan nafsu yang membuat lelaki itu mabuk dan merasa beruntung sekali karena selama hidupnya baru sekali ini dia bertemu dengan seorang wanita hebat seperti Chui Im. Selama tiga hari tiga malam Chui Im tidak memulahkan kekasihnya pergi meninggalkan kamar, tidak memulahkan keluar pula. Mereka dilayani oleh pelayan-pelayan Choa Taijin seperti sepasang pengantin baru, seperti tamu-tamu terhormat. Pada malam hari ketiga, tiba-tiba pintu kamar itu dibuka orang dari luar, daun pintunya tertolak perlahan dan muncullah seorang pemuda di ambang pintu. Chui Im yang sedang membelai tubuh Makiatsu yang tidur kelelahan, cepat mengangkat muka dan seketika wajahnya menjadi pucat. Matanya terbelalak memandang pemuda yang juga berdiri bagai tertesona menyaksikan wanita cantik setengah telanjang yang rebah menelungkup di atas pebaringan itu. Pemuda itu tampan sekali, pakaiannya indah dan sikapnya tenang. Yang membuat Chui Im terkejut adalah wajah pemuda ini, sehingga tanpa terasa lagi bibirnya lantas bergerak dan terdengar suaranya lirih, Tia Keng Hong. Pemuda itu tidak mendengar suara lirih ini, dianggapnya Chui Im menegur dan mencela dirinya, maka dia cepat menjua dan berkata, suaranya halus sekali dan sopan, harap Sian Li Sudi memaafkan saya karena kesalahan masuk ke kamar ini. Chui Im menarik nafas lega, cepat ia bangkit duduk, menurunkan kedua kakinya dari atas pembaringan tanpa mempedulikan baju dalamnya yang tidak lengkap menutupi bagian atas tubuh, tersenyum manis dan bertanya, Kong Chu siapakah? Dia masih memandang heran akan persamaan wajah pemuda itu dengan wajah Keng Hong, bahkan bentuk tubuhnya hampir sama besarnya. Kembali pemuda itu menjura. Saya Chua Kun, putra dari Chua Taijeng pemilik rumah ini. Saya baru datang dari luar kota, sudah mendengar bahwa Sian Li bertamu di sini, sudah mendengar akan nama Sian Li yang sakti dan mulia. Akan tetapi saya mengira Sian Li berada di kamar tamu sebelah, tidak menyangka bahwa kamar saya yang diberikan oleh ayah untuk Sian Li, karena itu saya lancang membuka pintu kamar ini. Maafkan, saya, pemuda itu menjurah, lalu membalikan tubuh dan hendak pergi. Chua Kong Chu, tunggu. Chui Im sudah meloncat turun, kakinya telanjang dan ia melangkah menghampiri pemuda yang sudah membalikan tubuh lagi memandang dengan kedua pipi kemerahan karena keadaan Chui Im benar-benar membuat dia merasa jengah dan kikuk. Wanita cantik itu lebih banyak telanjang daripada berpakaian. Kong Chu, masuklah dan mari kita bicara dahulu. Engkau ah yang harus memaafkan aku karena kamarmu ku pakai. Ah, aku mengganggu saja padamu. Kalau aku tahu bahwa aku akan mengganggu seorang yang begini, hem, ganteng seperti engkau, aku lebih suka tidur di dapur. Chua Kun menjadi semakin merah mukanya. Ahaha, harap Sian Li jangan berkata demikian. Dengan senang hati saya menyerahkan kamarku untukmu. Sudahlah, saya tidak berani mengganggu lebih lama kembali di ahendak pergi. Chui Im melangkah maju dan memegang tangan pemuda itu. Nanti dulu, Kong Chu, mari duduklah, kita bicara dulu. Atau, engkau tidak sudi bicara dengan orang seperti aku. Dia tersenyum dan memandang penuh tantangan. Pemuda itu semakin tersipu, akan tetapi dia tidak berani menarik tangannya yang kini dituntun oleh Chui Im. Dia terpaksa memasuki kamar dan dengan perasaan tidak sedap dia melirik ke arah tubuh Makyat Su yang sedang tidur. Laki-laki itu pun tidak berpakaian, hanya berselimut pada sebagian tubuhnya yang kekar. Tidak baik, Sian Li. Dia, dia, dia tidak melanjutkan kata-katanya karena keadaan di tempat itu benar-benar membuatnya malu dan kikuk. Chui Im tersenyum lebar, memang babi itu menganggu saja. Tunggu ku lempar dia keluar. Tanpa menanti jawaban, sekali bergerak tubuh Chui Im sudah meloncat lalu hingga di atas pembaringan dan sekali kakinya menendang, tubuh Makyat Su terlempar ke bawah pembaringan. Atau ada apa, apa yang terjadi Makyat Su terbangun, merangkak dan meloncat berdiri. Akan tetapi tiba-tiba dia mengeluh ketika tangan kiri Chui Im bergerak dan dua buah jari tangannya menusuk serta mengenai pelipisnya. Dia roboh tak berfernyawa lagi, pada pelipis kanannya terlihat bekas dua jari tangan yang membiru. Chui Im kembali menendang dan, mayat laki-laki yang selama tiga-tiga malam menjadi kekasih dan kawannya bermain cinta itu terlempar keluar melalui pintu kamar. Dia cepat menghampiri daun pintu dan ditutupnya, kemudian ia membalikan tubuh dan seperti tak pernah terjadi sesuatu, dia melangkah maju menghampiri Choa Kun yang duduk dengan muka pucat dan matlah, terbelalak penuh kengerian. Kenapa, kenapa kau membunuhnya? Ahaha, aku sudah bosan dan jemuh dengan dia. Apalagi dia hanyalah seorang anak buah rendah saja, tidak tepat menjadi sahabatku. Choa Kong Chu, engkaulah orang yang paling patut menjadi sahabat baikku dan kamar ini adalah kamarmu. Sambil tersenyum manis sekali dan dengan pandang mata panas membakar hati, Chuin menghampiri pemuda itu dengan langkah dan lenggang memikat, lalu merangkulkan dua lengannya pada leher pemuda itu. Choa Kun memandang dengan dua mata, terbelalak. Hidungnya mencium keharuman yang aneh dari tubuh wanita itu, jantungnya berdebar ketika merasa betapa hangat tubuh yang menempel rapat di dadanya. Eh, Sian Li! Ah, apa artinya ini ia tergagap, karena biarpun sebelum salah memasuki kamar itu dia sudah mendengar cerita tentang angkiambutek yang sakti seperti iblis dan cabulaksana siluman rase, namun tak mengira sama sekali bahwa wanita ini akan membunuh kekasihnya begitu saja kemudian mengalihkan cintanya kepadanya. Tiba-tiba Chuin meraih ke atas hingga memaksa muka pemuda itu tunduk, kemudian mencium mulut Choa Kun yang membuat pemuda itu makin mabuk kepayang dan makin terheran-heran. Setelah melepaskan ciumannya, Chuin berbisik halus, Kong Chu, apakah engkau tidak suka aku menemanimu di kamarmu ini? Apakah engkau tidak suka menjadi sahabat baikku? Choa Kun dapat mendengar ancaman hebat yang tersembunyi di balik bisikan halus penuh getaran dirahi itu dan dia bergidik. Ia mengangguk dan cepat menjawab, Tentu saja aku suka sekali, Sian Li, tapi, Kong Chu yang tampan dan halus, engkau mengingatkan aku terhadap seseorang. Ah, jangan engkau khawatir, terhadap engkau, aku tidak akan mengganggu. Apabila engkau memang suka, mengapa tidak memondongku keranjangmu? Choa Kun adalah seorang pemuda yang biarpun sudah berusia 20 tahun lebih dan sebagai putra kepala daerah, biarpun belum menikah namun sudah memiliki beberapa orang selir dan bukan tidak berpengalaman menghadapi wanita, akan tetapi dibandingkan dengan Chuwi Im dia hanyalah seorang pemuda yang masih hijau. Kini, berada di dalam cengkeraman Chuwi Im, menghadapi rayuan Chuwi Im yang merupakan seorang ahli dalam permainan cinta, mana mungkin dia sanggup bertahan? Menghadapi rayuan Chuwi Im yang luar biasa, dalam waktu singkat saja dia sudah bertekuk lutut dan menyambut serta melayani segala kehendak wanita itu. Biarpun Chuwi Im memang seorang wanita yang khas akan cinta kasih laki-laki dan metu keranjang, selalu ingin memeluk pria tampan, pembosan dan ingin selalu berganti teman bercinta, namun Chuwi Im memilih Choa Kun bukan semata metu karena pemuda ini tampan. Terutama sekali karena kemiripan wajah Choa Kun dengan wajah Keng Hong yang amat menarik hatinya, dan otaknya yang luar biasa cerdiknya segera mendapatkan siasat untuk sewaktu-waktu menggunakan pemuda ini agar membantunya menghancurkan kehidupan Keng Hong, satu-satunya laki-laki di dunia ini yang pernah meruntuhkan hatinya, pernah dicintanya dengan cinta murni, akan tetapi yang kini telah berubah menjadi satu-satunya orang yang paling dibencinya di dunia ini. Sementara itu, ketika Mokiam Xiaowang mendengar pelaporan dari para penjaga akan adanya mayat Makyatsu di depan pintu kamar tidur, hanya tersenyum dan dia menyuruh anak buahnya membawa pergi mayat itu dan menguburnya. Ia mengangguk-angguk dan menggosok kedua tangannya. Kalau Mokiam Butek jatuh hati kepada Choa Kong Chu, hal itu amat baik sekali. Lebih baik lagi apabila Ang Kiam Butek suka menjadi istri putra kepala daerah itu, pikirnya. Hati Chowi Im gembira sekali karena pemuda putra Choa Jin itu sebentar saja benar-benar sudah jatuh hati kepadanya dan dapat memuaskan hatinya. Dia merasa senang tinggal di gedung itu, selain menerima penghormatan berlebihan dan menerima pelayanan yang menyenangkan, ditemani seorang Kong Chu yang halus dan tampan mirip Xia Keng Hong, juga ternyata luka pada pundaknya oleh pedang siang Bokiam di tangan Keng Hong tidaklah merupakan luka parah dan dalam beberapa hari saja tentu akan sembuh. Akan tetapi pada malam hari itu, selagi ia asyik bercumbu dengan kekasihnya yang baru, tiba-tiba terdengar suara terkekeh dari arah jendela kamarnya. Mendengar dan mengenal suara ini, Chui Im lantas melompat turun dari atas pembaringan, secepat kilat menyambar pakaiannya dan ketika ia membalik dengan pakaian yang belum lengkap, ia melihat Gou Di Tai Hong telah melayang masuk dari jendela yang dibuka dari luar dan berada di kamar itu sambil tertawa-tawa. Bukan main kagetnya Chou Akun melihat munculnya seorang nenek yang sangat tua dan menyeramkan itu. Dia cepat-cepat menutupi tubuhnya dengan selimut dan hanya berani mengintai dari balik selimut. Chui Im cepat maju dan berlutut menyambut Gou Di Tai Hong. Sumo telah datang. Hei 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 hei. Benar-benarkah engkau mengangkat aku sebagai gurumu, An Kiam Butek? Sumo adalah seorang yang paling sakti di dunia ini, tentu saja Teo Chu, murid, akan senang sekali menjadi murid Subo. Apalagi dengan adanya Subo. Kita dapat bekerja sama untuk membalas sakit hati terhadap Chia Keng Hong. Hem nenek itu mendengus, keningnya yang sudah putih itu mengkerut, dahinya yang sudah penuh keriput itu makin mendalam garis-garisnya. Chia Keng Hong manusia busuk. Aku harus membunuh dia. Akan tetapi, di sana ada istri Shinjiu Kiam Wong. Takut apa, Subo? Kalau kita bekerja sama, dibantu oleh Mokiam Xiaowong dan anak buahnya, tentu kita akan dapat membasmi mereka. Mokiam Xiaowong adalah murid dari Mendiang Tian Te Sem Lomo, masih golongan sendiri. Marilah Teo Chu perkenalkan Subo dengan Mokiam Xiaowong dan mertuanya, Chua Taijin kepala daerah Sang Kebun, pemilik gedung ini. Nenek itu melirik ke arah Chua Kun yang masih memandang dengan ketakutan dari atas pembaringan, kemudian tertawa lebar memperlihatkan mulut yang tiada giginya lagi. Hahaha, engkau cocok sekali dengan aku muridku. Dahulu ketika muda aku pun seperti engkau, suka mengejar kesenangan setelah cintaku ditolak oleh si Echun Hang si keparat. Besok saja aku berkenalan dengan mereka. Kau lanjutkan permainanmu dengan Kong Chu ini, aku ingin menonton. Subo. Hai hai hei hei, aku sudah terlampau tua, tidak bisa lagi main sendiri, akan tetapi menonton menimbulkan kesenangan yang amat besar pula. Hayolah, anggap saja aku tidak berada di sini nenek itu, lalu duduk di atas sebuah bangku, duduk tegak tanpa bergerak seperti arca. Sejak dia bertemu dengan bekas majikan wanitanya, yaitu Tungsan Mimau istri Mendiang Shinji Yuki Among, tiba-tiba gilanya menjadi semingguh karena pertemuan itu mendatangkan guncangan batin yang hebat. Dia tidak gila lagi, akan tetapi setelah menjadi waras, timbul kembali wataknya yang seperti iblis, watak yang sama dengan watak angki yang butek BHA Cui Im pada waktu dia masih muda. Watak yang amat cabul dan keji. Dan terjadilah perbuatan maksiat yang tiada keduanya di dunia ini, yang dapat dilakukan oleh wanita. Cui Im melanjutkan permainan cintanya dengan Cua Kun yang makin lama semakin hilang rasa ngerinya terhadap nenek itu, ditonton oleh nenek itu. Bagi manusia-manusia yang mengenal kesusilaan, yang sudah hidup di dalam zaman yang beradab, perbuatan mereka bertiga itu benar-benar merupakan perbuatan yang amat cabul tanpa mengenal susila dan rasa malu lagi. Cua Kun, putra seorang pembesar yang terpelajar, yang sejak kecil sudah membaca kitab-kitab dan tahu akan tata susila dan sopan santun, sedikit banyak mengenal pula ilmu silat, sekarang terseret dan terguling ke dalam jurang kehinaan, terseret melakukan perbuatan yang patutnya hanya bisa dilakukan oleh golongan hitam tingkat paling rendah. Dan pada keesokan harinya, setelah ketiga orang ini merasa puas, Cua Kun merasa puas karena merasa diayun ke sorga oleh cumbu rayuan serta permainan cinta Cui In yang merupakan seorang ahli berpengalaman dalam hal itu, Cui In merasa puas karena selain mendapatkan seorang kekasih baru yang tampan juga diadik terima menjadi murid Gobi Taihou dan nenek itu puas karena sudah lama ia kehilangan seperti yang dinikmatinya semalam dengan menonton pertunjukan yang menggeirahkan hati tuanya, maka diadakan pertemuan yang disambung dengan perundingan. Sebuah perundingan yang tujuannya hanya satu, yaitu menghancurkan kehidupan Cia Keng Hong. Gobi Taihou membenci Keng Hong karena dianggap sebagai biang keladi sehingga diaki hilangan dua orang muridnya yang tercinta, yaitu Mendiang Heksin Kiam Tan Hun Bue dan Song Bun Siuli Sia Bia Weng. Cui In juga membenci Keng Hong, benci yang timbul karena cinta yang tidak terbalas dan karena banyak hal lagi. Mokiam Sia Wong juga membenci Keng Hong karena pendekar sakti itu sudah membunuh ketiga orang gurunya, Tian Teh Sa Melomo. Hanya Coa Taijin dan Coa Kun yang turut hadir dalam perundingan itu saja yang tidak membenci Keng Hong karena mengenal pun tidak akan tetapi mereka terbawa karena hubungan mereka dengan Mokiam Sia Wong dan dengan Cui Im. Benci. Perasaan ini merupakan nafsu manusia yang menjadi pokok penyebab utama daripada timbulnya segala kekacauan di dunia ini oleh manusia. Penyebab timbulnya nafsu kebencian bersumber kepada rasa sayang diri dan ibah diri, egoisme, terdorong oleh iri hati. Kalau merasa diri dirugikan, maka timbulah bibit yang menjadi benih nafsu kebencian. Kalau sudah bertunas bibit kebencian di dalam hati, maka si manusia yang dicengkeram kebencian itu akan tertutup mecebatinnya dan muncul perbuatan-perbuatan kekejaman. Kebencian menimbulkan pertentangan dan permusuhan. Kebencian menciptakan tindakan yang merugikan dan merusak, akan tetapi sebenarnya yang paling dirugikan dan dirusak adalah diri si pembenci sendiri. Kebencian merupakan sifat yang paling buruk yang harus dijauhi oleh setiap orang manusia, karena kebencian ini bertentangan dengan sifat alam. Tak ada sifat benci pada alam yang hanya mempunyai satu sifat, yaitu kasih. Yang tidak mau menyadari akan hal ini, yang tidak mau berusaha sekuat tenaga kemauan untuk mengenyahkan sifat benci dari hatinya, merupakan orang yang sungguh patut dikasihani, karena perasaan benci akan menyeratnya ke dalam segala macam kesengsaraan batin. Orang yang percaya akan adanya Tuhan yang maha kuasa dan maha pengasih, tentu akan mudah melenyapkan dan menjatuhkan perasaan benci terhadap siapapun juga. Karena orang ini akan menyadari bahwa segala yang menimpa dirinya, tidak terkecuali apakah hal itu menguntungkan atau merugikan, adalah hal yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Di luar kehendak Tuhan, segalanya tidak akan terjadi. Tuhan maha kuasa, kuasa untuk memberi, kuasa untuk mengambil. Kalau hanya merasa senang apabila diberi, akan tetapi mengomol apabila diambil, dia adalah seorang yang kurang tebal kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan. Di dalam memberi maupun mengambil tentu saja ada yang menjadi lantarannya. Bila kepercayaan akan kekuasaan Tuhan sudah menjadi keyakinan bijaksana ini, tentu tak akan membenci yang menjadi lantarannya, karena lantaran itu hanyalah digunakan atau dipilih oleh Tuhan untuk pelaksanaan kehendaknya. Misalnya, seseorang kehilangan seorang anaknya yang tercinta, anak itu tidak akan mati kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk pelaksanaan kehendaknya ini, tentu saja ada lantarannya. Bermacam-macamlah yang dapat menjadi sebab, karena terbunuh, karena penyakit, karena kecelakaan dan sebagainya. Maka kelirulah jika orang yang kehilangan anaknya itu menimpakan kesalahan dan timbul kebencian terhadap penyebab atau yang menjadi lantaran, karena kejadian itu baru saja bisa terjadi oleh kehendak Tuhan. Tanpa dikendaki Tuhan biar segala iblis dan setan di dunia ini tentu tidak akan mampu mencabut nyawa anak itu. Demikian pula dengan kerugian dan kehilangan lainnya, atau sebaliknya, demikian pula dengan keuntungan dan hal yang menyenangkan lainnya. Segala yang dikehendaki oleh Tuhan, akan terjadilah. Hal ini mutlak, tak ada kekuasaan yang dapat menentangnya semenjak dahulu, sekarang dan kemudian. Yang penting bagi manusia hanyalah berikstiar, selalu berusaha yang sudah merupakan kewajibannya untuk menghindarkan diri daripada hal-hal yang tidak dikehendaki hatinya. Namun, bukanlah ikhtiar yang menentukan melainkan kehendak Tuhan juga. Berikstiar dengan kesungguhan hati sebagai kewajiban, berlandaskan penyerahan akan kekuasaan Tuhan, dengan pasrah, dengan penerimaan, maka orang ini akan selalu merasa tenang dan dapat mengatasi segala hal yang menimpanya tanpa terseret nafsu kebencian yang akan menjadi awal rantai panjang tak berkeputusan yang berupa kesengsaraan batin. Orang-orang semacam Mokyam Siawong, Gobi Taihou dan terutama BHA Cui Im adalah orang-orang yang sudah menjadi hamba nafsu dan tidaklah amat mengherankan kalau mereka itu mabuk oleh kebencian sehingga mereka berunding, mengatur rencana dan siasat untuk menghancurkan hidup orang yang mereka benci, yaitu Chia Keng Hong. Mereka itu tentu akan segera melangsungkan pernikahan. Aku akan menyelidikinya dan perayaan pernikahan mereka merupakan kesempatan baik bagi kita. Kita serbu mereka, kita kacaukan perayaan itu dan kalau dapat kita bunuh Chia Keng Hong, Chia Biao Weng, dan kawan-kawan mereka. Dalam hal ini aku mengharapkan bantuan Mokyam Siawong untuk mengerahkan pasukan yang kuat dan banyak, Chiu Im berkata, Saya siap membantu, Sian Li, harap jangan khawatir Mokyam Siawong cepat berkata. Choa Tai Jin mengerutkan alisnya dan berkata, Maaf, Sian Li. Saya percaya penuh bahwa Chia Keng Hong itu tentulah bukan manusia baik. Maka Sian Li memusuhinya dan di dalam hati, saya memihak Sian Li sepenuhnya dan andai kata saya memiliki kepandayan, Tentu saya akan ikut pergi membantu untuk membasmi Chia Keng Hong dan kawan-kawannya yang telah merugikan dan melukai Sian Li dan juga yang dimusuhi oleh Lo Chiam Pue ini. Tai Hou, sebut aku Tai Hou, aku adalah ratu di Gobi, tahu tiba-tiba saja Gobi Tai Hou berkata. Choa Tai Jin terkejut dan cepat berkata, Maaf, Tai Hou, maaf. Lanjutkan kata-katamu, Tai Jin. Apa yang hendak kau usulkan? Sian Li tentu maklum akan kedudukan saya sebagai kepala daerah, maka saya dan para pasukan penjaga kota ini adalah orang-orang dari pemerintah. Maka, kalau pasukan saya dipergunakan untuk urusan pribadi, hal itu tentu amat tidak baik bagi saya, karena tentu akan ada teguran dari pemerintah pusat. Chui In mengerutkan alisnya sambil memandang Mo Kiam Sia Wong. Orang ini cepat berkata, apa yang dikatakan oleh mertua saya memang benar, Sian Li. Akan tetapi harap Sian Li tidak usah khawatir. Aku tidak begitu bodoh untuk menggunakan pasukan penjaga kota Sang Kebun karena pasukan penjaga itu biarpun banyak, tidaklah boleh diandalkan. Aku akan mengerahkan semua anak buah kaum Liu Kling dan Kang Ong di daerah Lembah Fen Ho dan percayalah, aku akan dapat mengumpulkan pasukan yang sudah jauh lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya daripada pasukan penjaga kota. Wajah Chui In berseri lagi mendengar ini. Dia mengangguk-angguk dan berkata dengan senyum manis, Bantuan Tai Jin dan Sia Wong yang amat berharga tentu tidak akan aku lupakan. Aih, Nio Chu, setelah kita menjadi orang sendiri, mengapa masih sungkan? Katakanlah, apa yang dapat aku kulakukan untuk membantumu? Aku siap membantu dengan taruhannya. Wamendada Chou Akun berkata, Pemuda ini sekarang tidak lagi menyebut Sian Li melainkan menyebut Nio Chu kepada kekasihnya itu. Dengan kepandainya yang tinggi Chui Im dapat membuat sepaang pipinya kemerahan seperti wanita biasa kalau merasa malu dan jengah, kemudian ia mengerling ke arah kekasihnya itu sambil berkata, Terima kasih, Kong Chu. Memang aku amat membutuhkan bantuanmu, akan tetapi kelak bila mana usahaku yang pertama ini tidak berhasil. Engkau bersiap-siap sajalah, dan dalam penyerbuan yang kita rencanakan ini, harap kau tidak ikut. Ah, mana bisa? Mana bisa aku berpisah darimu? Aku akan ikut, Nio Chu biarpun berada di depan banyak orang, bahkan di depan ayahnya sendiri, namun pemuda yang sudah tergila-gila ini tidak malu-malu lagi menyatakan perasaannya yang tidak mau berpisah dari wanita yang membuatnya mabuk itu. Chuwi Im tersenyum dan mengangguk. Baiklah, akan tetapi engkau tidak boleh ikut menyertai penyerbuan. Kalau engkau terluka atau tewas, aku yang kehilangan. Penghang adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan hebat, aku sendiri tidak kuat menandinginya. Hai hai hik, jangan takut, muridku. Aku pernah membuat dia dan bekas muridku siabai ueng, dibantu dua orang temannya, jungkir balik dan kalau saja tidak muncul istri sinjiu kiamong, mereka sudah mati di tanganku kata Gobi Taihou. Diam-diam Chuwi Im terkejut. Dia mengenal siapa kedua orang teman itu, tentulah Yap Songken murid ketua siyao limpa yang lihai dan Gui Yan Chu. Kedua orang muda itu lihai bukan main, ditambah lagi dengan siabia ueng yang kini memiliki ilmu kepandayan hebat di samping kenghong. Benarkah nenek ini dapat mempermainkan mereka seperti ceritanya barusan? Diam-diam dia pun girang karena orang seperti nenek ini tentu tidak perlu membohong dan menyombongkan diri. Dan aku dapat mencari bantuan orang-orang pandai di lembah Fen Ho, berkata pula Mokiam Xiaowong yang sudah bertekad bulat, mempergunakan kesempatan baik itu, selagi dia dibantu dua orang sakti seperti Gobi Taihou dan Ang Kiam Butek, untuk membalas kematian ketiga orang gurunya di tangan siya kenghong. Sampai jauh malam mereka melakukan perundingan dan mengatur siasat, perundingan yang diseling dengan makan minum yang serba mahal dan mewah. Mokiam Xiaowong, atas petunjuk Cui Im, pada hari itu juga lalu mengirim kaki tangannya untuk melakukan penyelidikan ke Xiaolin Pai dan ke tempat tinggal Tung San Mimau atau istri dari Sin Ziyu Kiamong, yaitu di lereng pegunungan Chin Ling San sebelah timur. Mereka mengadakan persiapan dan tinggal menunggu berita dari para penyelidik yang melakukan perjalanan cepat dengan berkuda. Sambil menanti, Cui Im tidak membuang waktu dengan sia-sia, melainkan dia mempererat hubungan cintanya dengan Choa Kun sehingga semua penduduk kota itu kini tahu bahwa wanita cantik yang sakti seperti Dewi itu adalah kekasih atau selir baru putra kepala daerah, bahkan didesas-desuskan akan menjadi calon istri Choa Kong Chu. Di lereng pegunungan Chin Ling San yang sungi, tempat pertapaan Nenek Tung San Mimau kini menjadi amat ramai dan meriah sebab akan dirayakan pernikahan dua pasang pengantin. Dua pasang orang muda yang saling mencinta, yang sudah bersama-sama mengalami suka duka penuh bahaya. Perayaan pernikahan dua pasang mempelai diadakan di tempat itu memenuhi permintaan Nenek Tung San Mimau. Memang Nenek itu berhak menentukan tempat perayaan, karena orang-orang muda yang menjadi pengantin, sebagian besar adalah keluarganya. Chia Keng Hang yang akan menikah dengan Siai Biao Weng, adalah muridnya, juga murid utama mendiang suaminya, Sin Chiu Kiam Wong. Siai Biao Weng adalah puteri dari mendiang suaminya yang dilahirkan oleh Leng Ae Sin Mi, jadi adalah anak tirinya sendiri. Ada pun Gu Yan Chu yang akan menikah dengan Yap Song Khan, adalah muridnya yang disayang seperti anak sendiri. Hanya Yap Chong San seorang yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Nenek ini. Akan tetapi Yap Chong San adalah murid ketua Siau Lim Pai yaitu Tiong Pek Ho Siang dan ketua Siau Lim Pai ini dahulu adalah kekasih Tung San Miu. Karena itu, bukan sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Oleh karena itu, pernikahan dua pasang mempelai itu benar-benar merupakan peristiwa yang besar serta mengembirakan bagi Tung San Miu. Sudah puluhan tahun lamanya Tung San Miu mengasingkan diri sehingga dia tidak lagi dikenal orang di dunia Kang O. Ada pun Chia Keng Hang sendiri, biarpun akhirnya dapat membersihkan nama guunya dan telah menyadarkan para tokoh Kang O akan niatnya ingin mengakhiri permusuhan yang ditimbulkan mendiang guunya dengan hampir semua tokoh Kang O, namun tokoh-tokoh itu masih merasa segan untuk mendekat pemuda itu. Karena inilah maka perayaan itu hanya dihadiri oleh beberapa orang tokoh Kang O memiliki hubungan baik dengan Chia Keng Hang dan Yap Chong San ada pun Gu Yansu yang semenjak kecil ikut gurunya tidak mempunyai kenalan pula, sedangkan Siye Biao Weng sebagai puteri dari Lam Hai Sin Mi, tentu saja hanya dikenal oleh para tokoh golongan hitam yang sekarang bahkan menjadi musuh-musuhnya karena wanita cantik jelita yang lihai ini telah mengubah care hidupnya semenjak dia bertemu dan jatuh cinta kepada Chia Keng Hong. Di antara para tokoh Kang O yang hadir tampak dua orang wakil dari Ho Asan Pai, lima orang wakil Kun Lun Pai yang diutus sendiri oleh ketua Kun Lun Pai yaitu Tiang Tojin yang menjadi sahabat baik Chia Keng Hong, Ong Kian yang menjadi ketua Tia Chiang Pang bersama dua orang pembantunya, dan belasan orang tokoh Kang O yang lain yang merasa kagum kepada Chia Keng Hong. Biarpun tidak banyak tokoh Kang O yang hadir, namun suasana pesta meriah karena dipenuhi oleh penduduk dusun-dusun di kaki pegunungan Chin Lin San yang banyak mengenal Gu Yansu. Sebagai pengantin pria dari Siau Lim Pai, Yak Chong San diantar oleh lima orang hwasyo tokoh Siau Lim Pai. Pemuda ini tidak datang sendiri karena dia adalah sebagai orang yang punya kerja di pihak pengantin pria dan di kuil Siau Lim Si telah diadakan upacara tersendiri sebelum Yak Chong San berangkat. Semua tamu telah berkumpul, meja sembah yang telah diatur dan dua pasang mempelai telah diarak keluar untuk melakukan upacara sembah yang pengantin. Mengagumkan dan menyenangkan sekali jika melihat dua pasang pengantin ini karena memang merupakan pasangan yang amat setimpal. Siai Biao Weng berwajah cantik manis dan agung, seperti putri istana, bayangan dingin yang dulu kini telah berubah penuh kehangatan dan gairah. Gu Yansu berwajah cantik jelita seperti bidadari, cerah dan memandang wajah darah ini seperti memandang matahari pagi. Adapun dua orang pengantin prianya juga tampan dan gagah. Cia Keng Hang berwajah tampan dengan sinar matahari, tajam seperti berkilat, sikap tenang dan biarpun usianya baru 24 tahun, namun wajahnya sudah membayangkan kematangan batin, sinar matanya penuh pengertian dan sikapnya seperti sebuah telaga yang amat dalam. Yak Chong San juga tampan sekali, gerak-geriknya halus sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang ahli sastra, karena di samping ilmu silatnya yang tinggi juga pemuda ini merupakan seorang sastrawan yang pandai. Dua pasang pengantin itu bersembah yang dipimpin oleh seorang Hwasyo Syao Lin Pai yang masih terhitung Su Heng dari Yak Chong San sendiri. Sebagai seorang Hwasyo, tentu saja Su Hengnya itu ahli dalam urusan upacara sembah yang maka dialah yang ditunjuk untuk memimpin upacara sembah yang pengantin. Tung San Mima menyaksikan dengan air mata membasai pipinya saking terharu. Nenek ini terkenang akan masa dahulu, sebagai istri Sin Jiuki Among Sya Chun Hong. Menyesalah hatinya bila mengenang masa mudanya, di mana ia mengalami penderitaan dalam rumah tangganya. Teringat ia betapa ketika ia menikah dengan Sya Chun Hong, mereka berdua pun bersembah yang persis seperti yang dilakukan dua pasang mempelai ini, akan tetapi kenyataannya kemudian sangat menyakitkan hati. Dia sudah menjatuhkan cinta hatinya kepada Ouyang Tiong, akan tetapi orang tuanya mengharuskan dia menikah dengan Sya Chun Hong. Karena Sya Chun Hong adalah seorang laki-laki yang tampan dan gagah perkasa, ia masih mengharapkan dapat hidup bahagia di samping suaminya itu. Akan tetapi, ternyata Sya Chun Hong yang sudah terkenal sebagai seorang laki-laki yang gila wanita itu, tidak berubah dan bermain cinta dengan wanita mana saja yang mau melayaninya. Bahkan pelayannya sendiri, Ohianwi, pelayan yang setia, dilayani pula oleh suaminya itu dan mereka melakukan hubungan gelap ketika gadis pelayan itu ikut bersamanya untuk melayaninya. Padahal, dia baru saja menikah belum sebulan lamanya, masih dalam suasana pengantin baru. Dia menangkap basah suaminya dan Ohianwi dan mengerti bahwa hubungan mereka itu sudah dilakukan sejak dia dan pelayannya tinggal di rumah suaminya, bahkan mungkin di malam pengantin setelah dia tidur, suaminya itu mendatangi Ohianwi yang tergila-gila kepadanya. Sekali menikah, suaminya mendapatkan dua orang wanita. Sejak itu, hambarlah perkawinannya sehingga menciptakan serangkaian kejadian yang berupa malapetaka. Nenek Tungsan Mimar menghela nafas dan diam-diam ia berdoa untuk kebahagiaan dua pasang pengantin itu. Pernikahannya yang gagal, batinnya yang lemah sehingga sebagai istri Siacun Hang dia sudah berlaku serong, bermain cinta dengan bekas kekasihnya, Ohianwi yang Tiong saat orang ini mengunjunginya, telah mengakibatkan hidupnya wancur. Dia menderita puluhan tahun lamanya, menderita batin. Juga Ohianwi yang Tiong menderita batin, kemudian pemuda itu lari kepada agama sehingga dia memperoleh kemajuan dan kedudukan tinggi, akhirnya menjadi ketua Siaulipai. Walaupun yang keladinya adalah suaminya sendiri yang masih mengobral cinta, namun dia sendiri pun bersalah. Pernikahan akan gagal apabila hanya berlandaskan cinta bergelimang nafsu birahi. Yang menjadi pengikat erat, yang mengetalkan pernikahan bukan hanya dirahi semata, walaupun hal ini merupakan syarat penting sekali. Tanpa kemesraan hubungan badani antara suami-isteri, pernikahan pun akan gagal. Baru sekarang ia menyadarinya betapa agung cinta kasih antara suami-isteri yang hanya akan dapat menjadi kekal sampai kematian memisahkan mereka kalau saja kedua pihak secara bersama-sama memupuknya dengan bijaksana, dengan kesetiaan dan dengan kesadaran akan kewajiban masing-masing, sebagai istri dan sebagai suami, kemudian sebagai ibu dan sebagai ayah anak-anak mereka. Tungsan Nimao tenggelam di dalam lamunan dan baru sadar setelah upacara semilah yang selesai dan kedua mempelai itu berlutut memberi hormat di depan kakinya. Tungsan Nimao membalas penghormatan mereka, kemudian dengan hati terharu ia menggunakan jari-jari tangannya menjamah dan mengelus kepala empat orang muda, bibirnya berbisik hampir tidak kedengaran, semoga Tuhan memberkai kalian dengan kehidupan yang rukun dan bahagia, ia mengusap air matanya. Dua pasang pengantin itu sudah bangun berdiri dan memberi hormat kepada para tamu yang sudah bangun dari tempat duduk dan membalas penghormatan mereka. Hahaha hei-hik. Hanya tiga kali dalam hidup manusia disambut orang-orang lain. Kelahiran, menikah dan kematian. Kalian berempat sudah menjalani yang dua, tinggal yang terakhir. Bersiaplah kalian berempat untuk mati, hei-hik-hik. Semua orang merasa terkejut dan cepat menengok keluar di mana tahu-tahu telah berdiri seorang nenek yang bukan lain adalah Gobi Taihou, bersama Choui Im dan Mokyam Xiaowong.